Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel hari solar disini kita akan belajar bareng karena disini kami akan buat tutorial jangan lupa doang kami dengan subscribe like comment dan share Halo kali ini saya akan membahas tentang router Hai nah disini F6 JTE ya JTE F670L ya silahkan anda kondisikan terlebih dahulu handphone atau laptop Anda nah disini saya akan membahas tentang router ini ya mulai dari menyetting password mengaktifkan SSID Oke lalu banyak lagi silahkan anda buka Google Chrome Anda ya silahkan anda buka Google Chrome Anda disini saya akan buka lalu di Google Chrome Anda tulis if address-nya seperti ini 192 ada di belakang router ya 192 seperti ini 1.6 8.1.1 nah seperti ini lalu tekan Hai nah nanti akan masuk ke halaman ini welcome to f670L jadi kita perlu loginnya buat anda yang masih bingung unsernya apa passwordnya apa Anda bisa kunjungi website kami di sini saja arieselular.com ya Nah tulis seperti ini ya arieselular.com nah lalu ada tulis saja disini JTE ya Hai lalu anak pencarian di pencarian ya Hai lalu anda sokong ke bawah disini tulisan JTE password JTE terbaru 2023 atau gunakan password admin router JTE yang ini anda cari saja nah ini klik buka disini saya jelaskan beberapa fitur yang ada di router JTE ini nah dibawahnya ada sebuah password nah ini passwordnya yang bisa anda gunakan pilih salah satu yang bisa anda gunakan user user atau admin admin atau admin telekom deso atau gunakan admin passwordnya ini oke di sini bisa kita gunakan user-user juga bisa coba ya kita klik tulis usernya user-user passwordnya user saya tulis user punya kesil user passwordnya juga user kita login ini Hai nah ternyata disini kita bisa masuk ya oke kita logout coba tapi ada beberapa settingan yang yang tidak berfungsi mungkin kita gunakan unsur admin 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 apakah bisa Hai nah disini passwordnya disuruh tidak bisa untuk admin admin kita gunakan admin telekom deso ya telekom deso yang ini kita copy saja saya hanya besar ya penulisannya kita paste disini tempel Hai coba apakah bisa Hai nah ternyata bisa ya di halaman awal disini anda akan melihat sebuah list seperti ini kurang lebih disini adalah perangkat yang terhubung di Hai Wifi anda nah disini ada satu ya terhubung jadi disini misalnya ada 1 2 3 4 5 6 berarti itu itulah perangkat yang terhubung di Wifi anda selanjutnya LAN LAN itu yang melalui colokan LAN ya kabel LAN disini ada satu Oke kalau ini menggunakan Wifi selanjutnya kita masuk ke sini pada bagian lokal network Hai nah di bagian lokal network disini kalau anda ingin mengganti password Wifi anda ya nah masuk ke sini w-line lalu masuk ke bawah pilih w-line SSD Hai nah disini kalau mau anda ganti eh passwordnya disini 6-nya ini Hai lalu untuk passwordnya disini yang mau ganti untuk melihat passwordnya disini seperti ini Hai silahkan ganti saja untuk mengganti password Nah kalau ingin menambahkan banyak SSD ya nama Wifi anda klik saja SSD2 disini lalu anda buat namanya ya misalkan saya akan beri nama Wifi ku Nah seperti itu Hai lalu anda passwordnya disini ada ganti misalkan apa ya terserah anda hai 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 nah selanjutnya disini berapa perangkat yang terhubung jumlahnya misalkan saya beri se-2 lalu klik upload jadi hanya berdua saja yang terhubung di Wifi ini klik update Oke jadi seperti itu gitu jadi nanti ada nama Wifi ku Oke selanjutnya seperti ini saja ya sangat mulai sekali kalau ingin menambahkan banyak SSD ya disini saja Oke jadi nanti nama Wifi nya banyak banget disini untuk router ini bisa sampai delapan nih kalau kita lihatnya 12345678 ya jadi bisa membuat delapan nama Wifi ya oke selanjutnya kalau anda mengaktifkan potlan gimana Nah jika anda ingin mengaktifkan potlan ya ini kan lan satu lan dua oke biasanya yang aktif tuh potlan tiga ya oke kita masuk ke internet lalu pilih pot binding Hai nah disini ada bagian internet Nah ini secara default yang aktif pot3 di checklist pot3 untuk mengaktifkannya kita klik tanda seperti ini untuk SSD semuanya aktif ya ini 1234 kita aktifkan semua klik apply Oke sudah jadi cara mengaktifkan potlannya seperti ini agar semua foto itu bisa digunakan ya Oke sangat mudah sekali ya caranya seperti ini Oke jika ada pertanyaan silahkan anda tanya seakan saja ini tadi cara mengganti di Wifi ya caranya seperti ini kita masukin lain sokel kebawah pilih konfiguraten SSD dan nama Wifi di sini Oke kalau mau mengaktifkan potlan masuk ke internet pilih pot binding lalu internet kita ganti Oke kita akan checklist ya kita checklist semua lalu klik apply aktif Oke mungkin sampai sini saja semoga bermanfaat ya selamat mencoba Oke silahkan buat anda yang mencoba selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba